Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya mas Jinas Di video kali ini Saya ingin jawab pertanyaan dari subscriber Yang menanyakan Mas AC saya ini sama teknisnya Gak di vakum Lantas gimana dong langkah Yang bagusnya seperti apa Agar AC saya itu tetap awet Nah simak terus Kali ini saya ingin jelaskan Seperti apa langkah baiknya Seperti apa langkah Yang harus teman-teman Lakukan ya Tapi ini jawaban saya Mungkin jawaban teman-teman teknisi Ada yang Beda atau ada beda pendapat Nanti silahkan tulis di kolom komentar aja Tapi sebelum kita jawab pertanyaan itu Teman-teman tau gak sih Fungsi dari vakum itu sendiri apa Jadi pas pemasangan Unit baru Unit indoor dan outdoor kan Disatukan oleh Selang ataupun pipa AC seperti ini teman-teman Nah vakum itu Fungsinya untuk menghilangkan Sisa-sisa debu Sisa-sisa kotoran Ataupun udara yang terjebak Di dalam pipa AC nya Seperti ini teman-teman Sebelum freonnya Sebelum freonnya itu Dibuka teman-teman Nah kalau misalkan Freonnya sudah dibuka Dan alhasil itu Tercampur dengan Udara yang tadi Yang terjebak di dalam Pipa itu Pipa AC itu Maka efek yang ditimbulkan Pertama Jika udaranya kotor Atau jika pipanya kotor Mungkin karena Pemotongan pipa yang Kurang rapi Sisa-sisa kotorannya Maka Berisiko akan Merusak Bagian kompresornya Teman-teman Karena kompresor Bisa jadi Sudah terkontaminasi Freonnya itu Dengan udara yang Ada di pipanya Tersebut teman-teman Nah langkah baiknya Seperti apa Jika memang AC kalian itu Sudah lebih Mungkin lebih dari 3 bulan Kalian baru tahu Bahwa AC itu AC baru itu Bahwa harus Divakum Ya kalau kalian Pengen Divakum ulang Silahkan Tapi dengan catatan Kalian harus Mengeluarkan Dana yang lebih Teman-teman Karena Kalau divakum ulang Kalian harus Menghilangkan Freonnya Freonnya diganti baru Oli kompresornya Juga diganti baru Teman-teman Dan itu Biayanya Enggak murah ya Teman-teman Teknisi Kira-kira berapa Mas Mbak Eh Mbak Om Pak Mas Kira-kira berapa Untuk biaya Vakum ulang Dan juga isi Freon ulang Ataupun Ganti oleh kompresor Baru Kira-kira berapa Mungkin enggak 300 ribu 500 ribu Ya mungkin segituan ya Kalau ada yang beda Silahkan tulis di kolom komentar Tapi Jika kalian Merasa bahwa Wah Selama ini Saya baru tahu nih Kalau Asis saya ini Belum divakum Dan saya pakai asis Selama 6 bulan ini Enggak pernah ada masalah kok Mungkin sama teknisi sebelumnya Enggak divakum Pakai mesin Enggak divakum Pakai mesin Tapi hanya divakum Vakum bodi Jadi dengan Vakum bodi itu Kayak Ngebersihin Sisa kekotorannya itu Pakai Freon yang dia bawa Kayak didorong Gitu lah Kalau selama 6 bulan itu Enggak pernah ada Masalah Ya mungkin Kalau kalian sayang Dengan pengeluaran Budget untuk Memvakum ulang Yang gak usah divakum Tapi dengan catatan Nanti takutnya Kompresornya akan Perusaha suatu saat Nanti Mungkin 2 tahun Atau 3 tahun lagi Teman teman Jujur aja Asis saya itu Tidak divakum Teman teman Jujur aja Asis saya itu Selama 4 tahun ini Saya ngerasain Aman aman aja Gak divakum Kenapa Kok gak divakum Mas Ya karena saat itu Saya gak ngerti Tentang AC Jadi Main iya-iya aja Oke-oke aja Tau-tau Divakum bodi aja Sama teknisinya Tapi selama 4 tahun ini Gak pernah ada masalah Gak pernah ada Keluhan Yang berarti Di AC saya Paling keluhannya itu Kayak netes air aja Karena pemasangan Baik Itu Posisi selang Pembungannya itu Kurang Pas teman Jadi bikin Netes air Nah efek Yang ditimbulkan Secara langsung Apabila gak divakum Itu apa mas Biasanya Biasanya Kalau gak divakum AC itu Bikin Kalau misalkan Dingin Dinginnya itu Kurang nyis Dinginnya itu Kurang menusuk Ke kulit Biasanya AC yang bagus Itu Dinginnya itu Kayak Nyis Nyis Banget gitu loh Jadi ibaratnya Kayak gitu ya Kalau gak divakum Dan juga Untuk jangka lama Jangka panjang Itu akan Pasti Akan Mengurangi umur Dari AC Eh ya Pasti mengurangi Umur dari AC Teman-teman Kira-kira Seperti itu ya Dan juga Vakum itu Ternyata Kalau kalian lihat Di bagian Outdoor Kemarin saya sempat Lihat-lihat Vakum itu Wajib Teman-teman Sifatnya Apabila gak Divakum Itu bisa Membatalkan Garansi Produknya Garansi Dari Fabrikan Teman-teman Ayo Kira-kira Gimana Kesimpulan Dari video ini Buat teman-teman Yang ingin Coba Silahkan ACnya Belum Erang Divakum Mau Ngeluarin Budget Lebih Ya Monggo Silahkan Divakum Ulang Dengan Cara Menghilang TNC Nanti Akan Dilakukan Tindakan Menghilangkan Freon Maksudnya Buang Freon Lalu Ganti Oli Baru Nanti Divakum Ulang Lanjut Isi Freon Baru Gak Kira Seperti Itu Teman-teman Ya Kan Kalau Kalian Ingin Tanya-tanya Seperti AC Silahkan Aja Kalian Bisa Klik Link Yang Ada Di Deskripsi Video Ini Saya Sudah Buatkan Grup Telegram Saya Sudah Buatkan Forum Seputar Tanya-tanya Seputar Apa Namanya Diskusi Seputar AC Ini Dan Minta Tolong Sekali Lagi Buat Teman-teman Jangan Weat Saya Jadi Saya Gak Selalu Pegang HP Juga Saya Gak Kerja Saya Bukan Full Content Creator Saya Cuma Ingin Sharing Masalah AC Masalah Seputar Dunia AC Apa Yang Saya Ketaui Tentang AC Jadi Full Semuanya Saya Ingin Sharing Dan Saya Bukan Teknisi AC Kalau Teman-teman Ada Yang Bilang Mas Kemarin Bikin Video Tentang Begini Tentang Begitu Begitu Kayak Buka Aib Sendiri Mohon Maaf Saya Bukan Teknisi AC Jadi Saya Cuma Pengguna AC Biasa Sama Kayak Teman-teman Semua Saya Cuma Berbagi Pengetahuan Dasar Apa Hal-hal Apa Yang Perlu Kita Ketahui Tentang AC Contohnya Kayak Mau Pemilihan AC Yang Bagus Seperti Apa SOP Gimana Pemasangannya Perawatannya Dan Lain Sebagainya Oke Kira-kira Cukup Sekian Video Kali Ini Semoga Video-video Saya Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman Yang Membutuhkan Buat Teman-teman Yang Lagi Cari-cari Info Mengenai AC Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next Video Bye Bye